Ikan hiu atau cucut adalah sekelompok superordo selacimorfa, ikan dengan kerangka tulang rawan yang lengkap dan tubuh yang ramping. Mereka bernapas dengan menggunakan lima liang insang, kadang-kadang enam atau tujuh, tergantung pada spesiesnya, di samping, atau dimulai sedikit di belakang, kepalanya. Hiu mempunyai tubuh yang dilapisi kulit dermal denticles untuk melindungi kulit mereka dari kerusakan, dari parasit, dan untuk menambah dinamika air. Mereka mempunyai beberapa deret gigi yang dapat digantikan. Hiu mencakup spesies yang berukuran sebesar telapak tangan. Hiu pygmi, E. protomikras bispinatus, sebuah spesies dari laut dalam yang panjangnya hanya 22 cm, hingga hiu paus, rinkodon tipus, ikan terbesar yang mampu tumbuh hingga sekitar 12 meter, dan yang, seperti paus, hanya memakan pelangton melalui alat penyaring di mulutnya. Hiu banteng, Carcerinus lecas, adalah yang paling terkenal dari beberapa spesies yang berenang di air laut maupun air tawar. Jenis ini ditemukan di Danau Nicaragua, di Amerika Tengah. Hiu sangat menonjol dalam mitologi Hawaii. Ada cerita-cerita tentang manusia hiu yang mempunyai rahang hiu di belakang mereka. Mereka dapat berubah bentuk antara hiu dan manusia pada waktu-waktu yang mereka inginkan. Sebuah tema umum dalam cerita-cerita ini adalah bahwa manusia-manusia hiu ini akan memperingatkan orang-orang yang ke pantai bahwa di perairan itu terdapat hiu. Orang-orang yang ke pantai itu akan menertawai dan mengabaikan peringatan-peringatan mereka dan akan tetap berenang. Dan karena itu kemudian mereka dimakan oleh manusia hiu yang sama, yang memberikan peringatan kepada mereka agar tidak turun ke air. Hiu Megamet termasuk ke dalam jajaran hiu terbesar di dunia. Spesimen terbesar yang pernah ditemukan memiliki berat hingga 1.215 kg. Walaupun begitu, hiu ini adalah hiu terkecil di antara tiga spesies hiu penyaring. Hiu penyaring menjelaskan bagaimana hiu ini makan. Hiu ini makan dengan membuka mulutnya yang lebar dan membiarkan semua hewan masuk ke dalam mulutnya yang kemudian akan disaring. Dua spesies hiu penyaring lainnya yang lebih besar adalah hiu paus dan basking shark. Panjang tubuh hiu Megamet sekitar 5 meter. Ukuran mulutnya yang besar bisa mencapai lebar 1,3 meter. Ini juga menjadi karakter tubuhnya yang khas. Tubuhnya besar di bagian mulut dan kepala, kemudian mengecil menuju ke bagian ekor. Hiu Tutul Hiu Tutul merupakan salah satu ikan terbesar yang ada di dunia. Hewan ini dapat tumbuh sampai 20 meter dengan bobot seberat 34 ton. Hiu Tutul atau hiu paus ini memiliki ciri fisik berupa bentuk kepala yang gepeng dan lebar dengan mulut yang besar. Mulut hiu Tutul bisa mencapai ukuran 1,4 meter. Ikan yang termasuk ke dalam jenis hiu karpet ini memiliki karakteristik yang mirip dengan sejenisnya, yaitu dengan hiu Belimbing, zebra shark, dan hiu Lanjaman, nurse shark. Kemiripan tersebut dapat dilihat pada dua sirip punggung dan satu mulut di bagian depan tubuhnya. Kemudian juga memiliki lubang hidung yang serupa dengan hiu Belimbing. Sementara dengan hiu Lanjaman memiliki kemiripan pada garis horizontal di tubuh, yang mana garis tersebut berfungsi sebagai Indra hiu Tutul untuk mendeteksi kondisi fisik perairan. Museum Sejarah Alam Florida merilis daftar spesies hiu yang telah menyerang manusia paling banyak sejak 1580. Menurut daftar tersebut, ada 27 serangan fatal dari hiu Banteng, Carcerinus lecas, dan 80 serangan dari hiu putih besar. Sedangkan hiu Harimau, Galeocerdo Chuvier, telah menyebabkan 31 kematian selama bertahun-tahun. Rata-rata ada 75 serangan hiu tiap tahun dengan kasus tertinggi sebanyak 83 kasus pada 2012 di seluruh dunia. Serangan yang paling mengejutkan adalah terjadi sebanyak 73 kali dalam 9 bulan di seluruh dunia pada 2015, menjadikannya salah satu tahun paling berdarah. Selain hiu putih, spesies hiu yang agresif inilah yang mencatat serangan hiu terbanyak pada manusia. Hiu putih ini bisa dibilang hiu terbesar yang dikenal di dunia dan merupakan salah satu predator utama untuk mamalia laut. Selain itu, ia juga memangsa berbagai hewan laut lainnya, termasuk ikan, pinipets, dan juga burung laut. Ini adalah hidup hanya dikenal spesies dari perusahaan genus, Karkarodon, dan berada pada peringkat pertama dalam daftar jumlah serangan hewan yang tercatat pada manusia. IUCN, International Union for Conservation of Nature, memperlakukan hiu putih sebagai spesies yang hampir punah, walau termasuk dalam appendix 2. selamat menikmati.